Halo semuanya kali ini Mama Ben Pan mau bikin bolu rainbow kukus ekonomis yang hasilnya super lembut 4 butir telur 220 gram gula pasir seperempat sendok teh vanilla cair bisa diganti dengan vanili bubuk 1 sendok TSP mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental berjejak 250 gram tepung terigu serba guna masukkan secara bertahap bergantian dengan 250 mili santan santan saya memakai santan instan 65 mili yang kemasan kecil yang saya tambahkan air sebanyak 135 mili dan saya tambahkan juga seperempat sendok teh garam kemudian diaduk-aduk sampai santan dan garamnya tercampur dengan rangka santan saya tidak merebusnya terlebih dahulu ya mixer menggunakan speed terendah untuk yang baru menemukan channel ini silahkan di like subscribe dan ditekan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya dan juga bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat saat menyiapkan adonan jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil saja setelah tepung dan santan dimasukkan semua kemudian mixer sampai adonannya tercampur rata saja jadi jangan lama-lama memixernya agar nanti bolunya tidak bantat aduk balai adonan menggunakan spatula untuk memastikan jika adonannya sudah benar-benar tercampur dengan rata setelah itu adonan saya bagi menjadi enam bagian sama banyak saya beri pewarna merah hijau oring biru kuning dan ungu untuk tingkat kekentalan adolannya seperti ini ya loyang saya menggunakan diameter 24 cm tinggi 8 cm yang saya olesi dengan mentega untuk bagian dasarnya saja untuk samping dan tengah tidak perlu dioles kemudian saya tuang adonan yang berwarna ungu kukus adonan selama kurang lebih lima menit kemudian tuang untuk adonan yang berwarna biru kukus lagi selama lima menit tuang adonan berwarna hijau kemudian sama tiap lapis dikukus selama lima menit setelah hijau kita tuang yang warna kuning kemudian warna oring untuk yang terakhir kita tuang warna merah untuk adonan yang terakhir kita kukus selama 25-30 menit atau sampai bolunya matang ini untuk api yang saya gunakan di kompor saya tes dengan tusuk lidi jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat setelah uap panahnya agak berkurang kemudian keluarkan bolu dari loyangnya potong-potong bolu sesuai dengan selera untuk tebal tipisnya saat dipotong sudah terlihat kalau bolunya sudah sangat lembut jika menggunakan loyang persegi bisa juga menggunakan loyang dengan ukuran 24 lihat hasilnya warnanya sangat cantik ya bismillahirrohmanirrohim hmmm rasanya kuris manis lembut dan juga tidak seret Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil Terima kasih